Sumpah ya, gue nggak habis pikir gitu Bisa-bisanya ada orang yang ngomong Cast dari film Avatar Sampah tahun 2010 Lebih bagus daripada Avatar Airbender versi Netflix yang baru tayang ini Karena yang versi Netflix ini chubby semua Eh bos, sejak kapan casting itu cuma dilihat dari looks-nya doang? Justru yang paling penting acting-nya dong Oke, gue juga setuju kalau masalah chubby Tapi mohon maaf banget nih ya Yang versi 2010 Nggak ada satupun yang bisa acting Contoh Katara-nya itu kan diperankan sama Nicola Pelt Istrinya anaknya David Beckham Cakep banget Tapi acting-nya waduh Udah manggil nama eng-nya jadi om Terus ngomongnya don't be afraid Bos, kalau misalnya cuma ngomong kayak gitu Guru bahasa Inggris gue yang masih SD dulu Duh, nggak bisa Selain dari acting Menurut gue film Avatar tahun 2010 tuh rasis banget Semuanya masuk kulit putih Cecil Gabriel contohnya sebagai prinses ya Wah, Queen cantik banget Tapi Amerika banget Sedangkan kalian tau sendiri suku air di Avatar itu Representasi dari suku asli Amerika Amber B. Tanda sebagai U.M. memang chubby Tapi lu bisa lihat Ayah aja tuh native American loh Kia Wenteo sebagai Avatar Dari looks-nya tuh kelihatan banget Meskipun acting-nya dia juga masih kurang sih